Selamat malam, jumpa lagi di Adu Perspektif, selamat hari kemerdekaan, merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka! Terima kasih. Coba-coba, Bung Karno sedikit, kasih dulu Bung Karno. Hadirkan Bung Karno di tengah-tengah kita. Lonceng kematian imperialisme telah berbunyi, It's string, it's string, menggelegar artinya, saudara-saudara. Aku tidak mau dikatakan sebagai Bapak Pancasila, melainkan penggali, eh engkau, jikalau engkau mengaku daripada anaknya Bung Karno, Bung Karno tidak mau punya anak yang tidak kiri. Hadir lagi Bung Karno di tengah-tengah kita. Selain Bung Karno sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah ada... Pewaris Bung Karno. Pewaris Bung Karno. Pewaris gagasan dan pikiran-pikirannya, dan pernah menyemprot Budi Adi Putro, gara-gara mengatakan di masa Bung Karno, inflasi tinggi. Dan beliau hanya mau kuliah di universitas, yang ada Bung Karno-nya. UBK. Siapa lagi, Udian? Opung Panda. Janganlah kau panggil aku Opung. Eh sudah tua lah. Iya, Bang Panda aja. Bang Panda. Keluka li lidahku, Opung. Udah lah, kasihlah kebebasan buat adanya ini. Kita kalau panggil abang, nanti yang marah netizen. Dasar, Hos tidak sopan. Iya, karena netizen ini seminggu kita nggak ada Opung Panda aja udah ditanya. Mana Opung? Mana Opung? Bikin petisi mereka. Yang kedua, Dit. Yang kedua, kita sudah ada senior kita. Seorang jurnalis senior di TIKOM, yang memiliki filosofi, Dit. Apa? Semua di muka bumi ini bisa dilobby. Selain tumbuh-tumbuhan. Dan belakangan beliau katakan, bahwa dia baru saja gagal melobby kaktus. Dan, dan walaupun kita sekarang sudah gelap, malam, pekat, tapi kita hadirkan Fajar di ruangan ini. Iya. Fajar yang memiliki anak putra sang Fajar. Halo Fajar. Terima kasih. Terima kasih. Yang tadi tidak akurat yang tadi. Ini isu-isu aja. Itu konsip-sip gorong-gorongnya. Nggak akurat artinya kaktus pun bisa dilobby. Jangan lu nampingkan dia. Eh, duri kau kebanyakan. Sudah lah, aku nonton. Dan ini ada dua orang jurnalis hukum. Opung Panda ini, Bang Fajar. Sudah jadi jurnalis hukum sejak tahun 1968. 68? Pertanyaan gue tadi itu, Ganja sudah masuk ke tahun 69. Eh, 69. Berarti Pak Harto baru dua tahun berkuasa ya. Dan kemarin kan Pak Kek Maruf Amin menghimbau untuk ganja medis di legalisasi gitu kan. Nah, waktu itu mungkin belum masih masuk penyakit masyarakat itu kan. Itu waktu Opung. Dan Bang Fajar ini redaktur hukum yang juga mewarisi posnya Opung Panda. di bidang hukum. Jadi nge-post di polisi. Polisi, kejaksaan. Sesuatu yang berhubung dengan hukum-hukum ini kan. Hari tua lu kayak gini nih, Bang. Siap. Oke. Siap banget kita. Masih harus banyak berguru kita. Dan sudah ada di Zoom juga, Din. Perkenalkan, Din. Kita sudah ada juara karate ya. Juara karate ya. Yang kebetulan sekolahnya paling tinggi di antara para karate-karatewan yang lain ya. Kebetulan ya. Dan mungkin kita, dari kita ini yang paling dekat dan menjadi keluarga besar Polri ini beliau. Kita sabut dengan Taksim, Prof. Herba Wansul Istio. Selamat malam, Prof. Kiki. Selamat malam. Kalau masih muda tidak kiri, itu tidak punya hati. Kalau sudah tua masih kiri, itu tidak punya otak. Pembukaannya agak kenceng nih. Ada lagi pepetahnya, Prof. Kiri tanda tak mampu. Iya, jadi ladang tebu sekarang masih ada enggak, Prof? Di Indonesia. Ladang tebu. Lalu hari ini ladang tebu. Prof. Kiki, thank you, Prof. Sudah datang. Kita mau ke Prof. Kiki dulu lah. Hari ini apa yang kita mau bicarakan, Ki? Ki lagi. Rik. Nah, jadi... Kiki itu istrimu ya? Iya, istri saya. Ya, suka komunikasi sama istri. Kaksus. Kaksus. Kaksus kamu. Kaksus. Jadi gini, Prof. Kita ini hari ini ingin merefleksikan lagi gitu ya. Apa namanya, bahwa di tujuh tahun kemerdekaan Indonesia gitu, ada sebuah lembaga yang perannya sangat sentral di dalam ketertiban dan pengamanan masyarakat, yaitu kepolisian. Nah, hari ini dinamika kepolisian ini di mata publik itu selalu naik turun. Dan kepercayaan kepada polisi di survei-survei polster terakhir itu menunjukkan angka yang sangat optimis sebenarnya gitu. Nah, tapi belakangan dengan berbagai macam dinamika muncul lagi buih-buih lah ya. Meskipun belum ada survei terbaru ya? Belum ada survei terbaru. Apakah setelah kejadian yang heboh belakangan ini, apakah polisi akan mendapatkan kepercayaan yang sebesar sebelumnya juga? Nah, bagaimana sih sebenarnya Prof memberikan horizon perspektif di awal perjalanan kepolisian kita gitu di dalam, terutama dalam konteks demokrasi, negara demokrasi hari ini gitu. Itu kacamata yang kita pilih untuk merayakan keberdekaan ke 77 tahun ini, Prof. Silahkan Prof Gigi. Oke, jadi saya mau mulai dengan tadi pertanyaan pertama, apakah bisa boleh kembali kepercayaan publik? Karena sekarang ini banyak orang nyinyir terhadap polisi. Kalau untuk yang nyinyir-nyinyir itu, saya bermimpi dan pengen polisi itu mau kok kerja seminggu aja. Jangan ada polisi seminggu. Kalau perlu sebulan, gak usah ada polisi gitu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, karena ke tidak mungkin polisi mau kok. Iya, Prof. Lanjut, Prof. Karena tidak mungkin, tadi pertanyaan kedua tentang sejarah harus dicatat bahwa polisi itu sudah sejak zaman Belanda ada. Bukan setelah merdeka baru dibentuk. Nah, pada saat kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, polisi itu angkat senjata. Nah, polisi angkat senjata dengan persenjataan yang sangat, yang lebih kuat dari tentara waktu itu awalnya. Karena sebelumnya sudah satu kekuatan persenjata, lalu mengambil punya Jepang, merampas punya Jepang, dan punya sekutu yang bisa dirampas gitu. Jadi, polisi pasukan yang kuat pada tahun 1945-1949. Nah, lalu apa yang terjadi? Polisi mengikuti norma internasional. Yaitu, polisi itu sipil. Sipil artinya, civilian. Nah, kalau civilian itu berhadapan vis-a-vis dengan militer. Artinya, polisi itu bukan militer. Sekarang, status polisi itu ASN. Jadi, dia PNS. Dulu istilahnya PNS, bagaimana negeri sipil gitu. Karena bukan lagi kombatan atau petempur seperti militer setelah sebelumnya dibawa abri yang kata senjata Republik Indonesia. Itu satu. Lalu yang kedua, polisi itu seharusnya berbudaya dan beradab. Sipil dari kata civilize. Jadi, dia beradab, berbudaya. Nah, kalau polisinya belum beradab dan belum berbudaya, mari kita budayakan, kita berbudayakan, kita adabkan polisi itu. Nah, kedua. Lalu yang ketiga, sivil. Sivil dalam pengertian, ya, civilian civility. Civility itu, ya, kehadapan. kalau civilize itu kaitannya dengan civility, kehadapan. Nah, ini norma universal yang membedakan polisi dari satu negara dengan negara yang lain adalah fungsi dan tugas di setiap negara itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi statusnya sama. lalu, kalau ada kasus seperti sekarang ini, kasus Juren 3, itu kan berlaku individu. Satu, dua orang yang terkena. Ada empatnya seluruh institusi. Dan apa, yang dihujat seluruh institusi. Karena ada satu, dua orang, sekelompok orang yang bukan saja melakukan kejahatan, tetapi kemudian membuat cerita-cerita, framing cerita, bahwa itu kejadiannya seperti ini, seperti itu. Nah, cerita itu bohong. Yang bohong siapa? Ya, orang-orang yang melakukan. Ada F.A., ada F.S., ada orang-orang yang lain, gitu. Nah, siapa? Semua orang sudah tahu siapa F.A., siapa F.S., kayak gitu. Nah, dilakaknya, mereka ini yang memberi dimasukkan ke Kapolri. Kalau garbage in, garbage out. Jadi, Kapolri mendapat masukan yang salah, ya, keputusannya terkesan lambat. Padahal tidak, kan, Kapolri mau ada di koridor hukum. Kalau nangkep orang, ya harus ada buktinya. Bukti-bukti itu yang terkesan lama, publiknya tidak sabar, sehingga yang terjadi adalah seperti sekarang. The damage has been done. Tetapi, apa, itu bisa dilakukan remedial, bisa diperbaiki, karena adanya prinsip diskresi. Prinsip diskresi itu memberi penangan pada setiap individu. polisi untuk mengambil keputusan dan tindakan sendiri yang kemudian harus dia bertanggung jawabkan. Kewenangan diskresional ini yang disalahgunakan. Bagaimana polisi diminta bertindak tepat kalau pelakunya itu juga polisi sendiri. Jadi, pelaku itu yang seharusnya membongkar, malah menutup-nutupi perilaku kejahatannya. Itu yang terjadi. Nah, yang terakhir, yang terakhir, polisi seolah-olah melindungi. Tidak. Mana ada polisi melindungi sesama polisi yang melakukan kejahatan. Dua kali general bintang tiga saja ditangkap dan diadili dan kabarnya skrim aktif pada masa itu. jadi kalau sekarang bintang dua dan sebagainya, ya bisa saja diproses hukum. Itu saja, maaf saya harus cabut dulu supaya Bang Padak punya waktu lebih banyak untuk mendidik bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih. Prof Gigi atas informasinya dan perspektifnya malam hari ini ya. Oke, kita langsung bahas saja di sini. Ya, Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Selamat melikmati. Terima kasih Prof. Ya. Gimana Abang Panda melihat penjelasan dari orang dalam ini Prof Gigi? Sebagai wajah dari supremasi sipil. Ya. Civilian. Civility. Saya melihat ada satu kerinduan dari bangsa ini, keinginan daripada bangsa ini yang sampai sekarang belum terwujud. Sederhana sekali mereka menemukan seorang kapolda teladan. Kapoldres teladan yang dicintai oleh rakyat, yang dipercaya. Enggak ada itu sampai sekarang. Wih, jangan main-main dengan kapolda Jawa Timur. Wah, orangnya bersih. Gak bisa disuap, gak bisa disokok. Nangani perkara cepat. Botol-botol rakyat senang sekali. Enggak ada itu pernah kedengaran. Ini tadi permisalan atau ada data tentang kapolda? Bukan permisalan. Ini fakta. Dan kemudian kita kan lihat dulu zaman Tito. Tito itu mengkampanyekan jargon promoter. Profesional, modern, terpercaya. Sampai kemana-mana itu kampanye itu. Gimana hasilnya? Saya ingat dulu dia waktu jadi kapolda metro. Saya sampaikan ke dia dan saya kasih bukti-buktinya bagaimana direktur dia dikrim bermain. Yang mengagetkan aku Tito ngomong, enggak mudah menindak ini. Dia punya backing di Mabes. Loh, kok punya backing di Mabes? Saya bilang, ada urusan apa? Yang enggak semudah itu Pak Pandal. Nah setelah dia kapoldri di Mabes, apa yang dia lakukan? Sudah dia bersihkan enggak yang begini-begininya? Sudah ketemu lagi ya Bang? Apa? Ketemu? Ya enggak bisa dijawab juga. Dia punya backing di mana? Nah kemudian sekarang Listio, di mana-mana Balihu, di seluruh Indonesia presisi. Presisi. Sampai apanya salamnya diajari. Salam presisi. Selama peristiwa skandal Duren 3 ini, tragedi Duren 3 ini, ada enggak terucap kata presisi itu? Dari siapa kek? Dari divisi humas kek? Dari siapa kek? Dari kapolda, ada siapa kek? Ada enggak? Presisi itu. Tapi kan posternya dan logonya di semua kantor-kantor polisi ada. Ada ya Mas Lajar ya? apa gitu ya? Gimana ya? Sepertinya kok kayak main-main. tidak serius, kemudian anggap rakyat itu goblok, bodoh. Weh, presisi, 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 presisi. Orang semua terharu. Respektif, want to indik. Wah, begitu tuh. Selogan-slogannya itu. Top ya, habisnya? Itu kan menandakan harapan yang baik, cita-cita yang lukuh. Misalnya di majalah saya, itu November yang lalu, kabar penyidik harus berani tolak perintah salah. Kabar reskrim ya, Prof? Kabar reskrim. Kaupung. Itu? Enggak terjadi. Durian tiga, kalau dipatuhin ini. Gitu loh. Kalau dipatuhin ini. Ya kan punya, ada hak kan dari seorang komandan negara untuk menolak perintah yang bertentangan dengan Loh ini bukan bertentangan, ini bagus punya. Enggak. Oh ya, berhak. Dari prajurit atau anak buah, ada hak untuk menolak yang melanggar etika atau melanggar sesuai dengan sumpah dia. Human rights dan lain-lain kan, Hupung ya. Kok ini sampai 31 orang terlibat, tunduk semua. Sekarang 35. 35? Tambah. Kakak ini. Kakak ada melawan. Apa sesudah organisasi ini sudah sebegitu apa? Lumpuh gitu loh. Enggak ada yang katakan enggak. Saya enggak mau. Tapi apakah seperti yang dikatakan Prof. Kiki tadi, ini segelintir orang saja atau ini merefleksikan sebuah sistem, merefleksikan sebuah lembaga, merefleksikan sebuah mental, merefleksikan sebuah presisi gitu? Tapi segelintir yang mengambil peran dalam melakon besar. Jadi enggak bisa lagi dilihat segelintir minoritas atau mayoritas. Menjadi orang-orang penting karena dalam teater yang begitu spektakuler. Gitu loh. Jadi kalau kau istilah pakai segelintir gitu. Nah cuma yang jadi masalah, ini kesempatan yang paling baik buat Kak Polri untuk betul-betul dia drive. Betul-betul dia, ini kesempatan. Momen ini. Dengan contoh kasus ini. Gitu loh. Dia bisa melakukan satu betul-betul pembersihan, pembaruan, sebagainya. Jadi, terus terang aja, dari orang-orang yang di, di grounded itu, dipatsuskan, ditempatkan secara khusus. Jadi, saya ditelepon oleh seorang pengusaha yang pernah oknum ini mau meras dia, sampai 1M mau meras dia. Ini polisi? Polisi. Polisi ini ikut di tindak ini. Dia telpon aku, temanku ini. Pak Pandang, masih ingat gak? Dia dulu yang mau meras saya itu. Yang saya laporkan kepada kabar eskrip. Kabar eskrip itu itu listio. Listio. Dan aku cek ke listio, iya. Dilaporkan. Malah waktu itu diserahkan kepada propam. Kepada Tampung untuk di tangan ini. Tapi gak tahu jelas gimana ininya. Cuma dia ingatkan aku. Kena juga dia ya. Gitu loh. Artinya, dari gambaran ini, mekanisme kontrol dan apa itu gak jalan. Gitu loh. Itu yang kita slogan-slogan hebat-hebat. Iya kan? Terus, implementasinya, pelaksananya tidak. Saya masih percaya lah, polisi, banyak yang baik-baik di tempat daerah saya, sana juga di Tangerang sana. Tangerang Selatan itu masih banyak baik-baik. Tapi, bisa bayangkan gak? Tiap hari, polisi itu kalau patroli, mobil polisi, dapat 250 ribu. Mengakulah dua bintara ini ke saya, berada-berada ini, mengaku ke saya, mereka hanya terima 50 ribu. Tapi, kalau diperiksa, ngaku 250. itu masih terjadi di pinggiran ibu kota, bagaimana, bagaimana, di apa, gitu loh. Itu masih terjadi. Jadi, kalau itu kembali lagi, ini sebenarnya kesempatan buat Kapolri, buat Kapolri, ini betul-betul memanfaatkan momen ini untuk melakukan perbaikan. Tapi, akar masalahnya itu apa sih menurut, Opong? Ketika, misalnya ya, tentara ini berhasil dengan security sector reform, misalnya. Tapi, di kepolisian, meskipun sudah ada jargon tadi, jargon persisi, persisi, tapi, di dalam demokrasi ini, apakah, nah ini nih, ada pertanyaan saya kira-kira kayak gini, Opong. Kalau dulu, kontrol publik belum sekencang sekarang, jadi kita gak terlalu ngeliat. Tapi sekarang, kontrol publik dan ini lebih terbuka, media sosial lebih terbuka, jadi kita lebih banyak membicarakan itu. Apakah, itu karena kita lebih mudah membicarakannya, atau memang, problemnya yang makin larut di dalam gitu, menurut Opong? Di samping problemnya yang makin larut, ketidaktegasan gitu loh. Saya pikir juga Presiden juga perlu tegas. Ini cerita Tito ini juga saya cerita ke Presiden Jokowi nih. Kapan? Waktu, udah 4-5 tahun yang lalu. Saya bilang, gimana ini, ada proses begini, gitu loh. Jadi, maksud aku, apakah political will, kemauan, apakah ini, ini momentumnya sekarang. Untuk betul-betul, kalau gak akan ketitik nadir. ini kesempatan sekarang, betul-betul melakukan, ada keberanian muril dari Kapolri, Kapoldar, dan sebagainya. Nah, menjawab pertanyaan kau itu, sekarang, tinggal sekarang, moral courage, keberanian mereka. Tapi, kalau dia, udah banyak dapat setoran, mau berani apa dia? Gitu loh, udah terlampauh banyak makan setoran-setoran, kemudian, perkara-perkara yang dilapananamkan, mana ada di bawahnya. Gampang aja ngebacanya kan. Jadi, dan satu lagi, terus terang aja, seperti Propam. Ada Kapolda di Jawa Timur, cerita ke saya, Propam itu, sangat superior. Kalau Propam Jakarta, datang ke Jawa Timur, dia minta gelar perkara. dia bisa menilai satu perkara. Si A terdakwa bisa menjadi si B. Si C terdakwa, dia cerita ke saya. Gitu loh. Jadi, Propam ini polisinya polisi, Propam ini mendapat kekuenangan yang begitu besar, ya kan, menjadi superior. Gitu loh. Berarti check and balances di dalamnya gak bekerja? Gak jalan. Sebenarnya kan, ada irwasum. Irwasum lah yang mengapakan. Di baris krim itu, ada namanya wassidik. Yang melakukan pengawasan terhadap penjidikan. Iya kan? Iya kan? Betul-betul gak dia berfungsi, sebagai wassidik. Gitu loh. Yang, kamu kan tahu itu kan? Ada wassidik. Sesat awar tahun itu. Pernah saya lihat pelangnya. Jangan-jangan pernah anda lobby juga. Pelang gak bisa saya lobby soalnya. Kaktus ya bisa. Jadi, jadi kembali lagi tadi, menjawab pertanyaan kau, sebenarnya kesempatan peluang besar ada. Ya, undang-undang kepolisian itu sangat mengapakan. Sekarang ini, jangan mereka eforia. Polisi. Ketua BPK, KPK, sekarang polisi. Min, polisi. Menteri Dalam Negeri, polisi. Ada, apa, sekjen di kelautan, polisi. Dirjen di apa? Polisi. Di, apa itu, kepala, yang mengepalai lembaga pemasyarakatan, polisi. Dirjen pas. itu, aku takut eforia. Gitu loh. Lupa melihat bagaimana ininya. Oke. Dan polisi-polisi terus terang aja, saya lihat, banyak sekali di daerah-daerah yang mengabdi. Benar itu yang dikatakan Kiki tadi. Coba mau kok lima hari, coba mau kok satu bulan. Collapse. Negara kita? Iya. Iya, karena mereka tuh, kurasa mereka juga nangis, lihat peristiwa ini. Polisi-polisi yang, yang betul-betul dedikasi, mencintai, tugas, dan apa-apa itu, nangis mereka. Frustrasi. Maka itu, saya bilang, Kapolri, cepat kau bertindak. Gitu loh. Bertindak, bukan hanya soal penegakan hukum ini, tapi juga reformasi. Keseluruhan. perbaikan semua. Akhirnya ini momentum ya? Iya. Dan harus mulai dari pimpinan. Iya dong. Loh, dia sendiri cerita mulai dari kepala. Iya. Dia kan pidato. Iya. Iya. Nah, sekarang buktikanlah itu, omongannya itu. Iya. Anda lihat, Presiden cukup membackup, hal-hal yang baik ini gak, Opung? Saya pikir diberikan kewenangan begitu penuh lah. Malah, Kapolri sendiri memberikan satu surprise, yang begitu besar kepada mereka, menghindari birokrasi, potong sekian angkatan, bisa melompat Tito, bisa melompat Miss Tio, gitu loh. Melompati itu kan, kadu yang terbesar buat regenerasi mereka. Iya dong. Iya. Itu sebenarnya mesti berlipat ganda, dedikasi mereka. Bayangin, yang seharusnya belum pantas jadi Kapolri, dibikin jadi Kapolri. Memang ada risikonya. Bisa jadi gamang, bisa jadi sungkan, gitu loh. Jadi waktu Tito Kapolri, adalah seorang pejabat teras di Mabes ngomong ke saya, karena itu seniornya Tito. Jadi Tito mau menginstruksikan dia, itu bersair-sair dulu. Cerita sana, cerita sini baru perintah. Karena Riku. Ngumbang-ngumbang dulu. Karena Riku. Sampai si Jendral ini cerita ke saya, sebenarnya Kapolri gak perlu sampai begitu. Udah aja, perintahkan aja berangkat saya ke Padang. Pereksa sana, apa di sana, apa di sana. Lihat sana gitu loh. Ini bersair-sair dulu gitu loh. Ya memang itu ada konsekuensi ya. Tapi akhirnya ini jadikan momentung untuk berbuat dan berdedikasi lagi. Bang Fajar, ada perspektif gak? Ini kita kan melihat keberdekaan dari kacamata kepolisian. Tadi kalau kata Opung dan kata Prof Kiki, mogok satu hari aja, bisa lumpuh. Lumpuh negara ini. Oke. Ini tema agak. Katanya temanya itu pinggir jurang. Ini setengah kaki udah dijurang kayak rasanya. Udah dalam nih, Pak. Ini udah gini ya. Saya dijanjikannya temanya bibir jurang aja. Ini kaki dijurang perasaan dari tadi. Ini Opung yang jorok-jorok. Tapi negara demokrasi, hak berbicara itu kan dijamin. Saya mungkin dari awal, temanya tadi, mana sih temanya gak di... Temanya refleksi kemerdekaan berharam banyak pada polisi. Nah, mungkin saya memaknai ini dulu mungkin. Menghormati Bang Idham Samana dan tim Bang Budi Bang Ari. yang kalau disingkat. Kita... Womendes kan. Saya mau mendengarkan sekali. Kalau Anda menghormati kami berdua, kami menghormati Idham Samana aja. Refleksi kemerdekaan berharam banyak pada polisi. Ini kita maknai sebagai apa ya, selebrasi civil society, selebrasi kebebasan civil society dalam mengawal kerja-kerja polisi. Seperti itu. Karena konteksnya kan seperti itu. Oh, kontrol nih. Check and balance-nya ya. Anda soroti ya. Iya, check and balance-nya. Begitu. Kerja polisi memang secara umum perlu dilihat bahwa apapun yang terjadi ketika ada kasus atau tidak ada kasus yang menjadi atensi atau kasus yang sifatnya viral di media massa maupun media sosial, kerja polisi itu memang secara default-nya memang jadi sorotan. Bukan karena hal-hal miring. Hal-hal miring itu ya ada di belakang layar, cerita-cerita lain. Tapi dari segi fundamental, kepolisian itu memiliki ruang kerja yang teramat lebar. Saya menggunakan diksi teramat salah ya. Yang diksi yang cukup lebar, yang mana itu dilandasi oleh konstitusi. Sepanjang saya tadi membaca, itu sesuai dengan pasal 34 UUD 45. Ada fungsinya empat. Melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum. Nah, empat ini fungsi yang sifatnya menyentuh masyarakat secara langsung. Ini yang membedakan kepolisian dengan instansi-instansi lain. Sudahlah satu, dia zonanya lebar sekali, zona fungsinya lebar. Kedua, zona lebar ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, baik buruknya polisi itu selalu dibijakarakan masyarakat. Itu kemudian yang membuat kami di Dirtycom membuat Hugging Award, tapi bukan ini, bukan ini. Itu juga perlu, karena ada salah satu inisiaturnya nih. Nah, kenapa tadi enaknya dibawa ke situ? Enggak, enggak. Kemudian, itu secara umum. Lalu secara khusus, berkaitan dengan peristiwa Durian III ini. Memang peristiwa ini sangat fenomenal ya. Sangat, ya secara empatik kita mengucapkan duka cita yang mendalam untuk keluarga Brigadir Nofri Ansah Yosya Huta Barat karena, apa namanya, nyawa melayang dengan proses yang sangat kontroversial kan. Narasi awalnya sekarang benar-benar terbalik seperti itu. Tapi yang jelas, dari perkara ini menunjukkan adanya, apa namanya, kenapa perkara ini muncul? Sebenarnya, kalau bisa saya ikut membahas senior saya, Bang Panda, itu juga kaitan aratnya karena titik terjadinya perkara itu ada di divisi ProPAM. Jadi, tersangka Irjen Verdi Sambo ini, untung sudah tersangka, jadi enak nih, bahasnya enak nih. Kalau dulu dulu disebut, sebut, pihak-pihak, Wintang 2, ya ini. Dulu FS, FS ya? FS aja. Sekarang sudah lumayan. Sebenarnya cuma itu, sudah diperekarain. Tersangka Irjen Verdi Sambo ini menduduki ProPAM 1, posisi yang membuat sifatnya, kalau istilahnya Pak Mahfud itu psikohirarki. Ya mungkin dimaknai secara mudah, sungkan kali ya, ada sungkan, ewoh-pekewoh kalau di bahasa Jawa, anggota-anggota di bawah itu ngerasa tertekan ini, untuk tidak melakukan sesuai dengan petunjuk dari atasan. Itu salah satu versi yang masuk ke kami seperti itu. Tapi hasilnya seperti apa? Kita simak di pengadilan pidana maupun pengadilan etik. Ada juga versi yang mengatakan bahwa 35 terduga pelanggar etik ini, ya memang melanggar etik. karena mereka memiliki kemenangan untuk menolak perintah atasan yang benar-benar salah. Seperti itu. Ada juga versi yang pertama tadi yang menyatakan bahwa ini kena prank. Yang nge-prank atasan atasan tinggi. ProPAM 1 lagi. Nah itu, itu menjadi masalah. Jadi otomatis percaya. Dan ini ProPAM ya? ProPAM ini adalah sumber kebenaran dan sumber keadilan di tubuh internal polisi. Perwakilan Tuhan di tubuh polisi. Ya, itu bahasa yang lebih ekstrim religiusnya. Ada yang bilang begini, informasi yang masuk ke kami itu apa namanya, anggota-anggota itu anggota-anggota salah satu atau salah dua yang ikut masuk di 35 itu menyatakan bisa jadi ini klaim sepihak ya dari dia ya. Menyatakan bahwa mengikuti narasinya begitu saja tanpa cross-check ulang karena ini udah. Karena prosesnya adalah polisi nembak polisi yang nanganin ProPAM. Seolah-olah itu dianggap lumrah. Oh yaudah lah. Polisi nembak polisi yang nanganin ProPAM yaudah. Kalau barang bukti dibawa ProPAM yaudah. Kayak gitu-gitu. Tapi bisa jadi ini alibi. Alibi yang masuk, yang masuk ke kami. Seperti itu. Nah kemudian, itu perkara secara khususnya seperti itu ya di Durean 3 ini. Kami, media massa ya, karena bagian dari civil society dari awal mendorong agar karena istilahnya kejanggalan itu tampak. Istilah orang Jawa itu cekro-welo-welo gitu. Dari penjelasan nembak lima, kena tujuh, dan hal-hal lain. CCTV yang mati, seperti itu. Seperti sindiran-sindiran di media sosial kan ada polisi nembak polisi tapi CCTV yang mati gitu. Ya itu kan bahasa satir. Tapi mengandung unsur kebenaran sebenarnya. Dalam perspektif kritis ya. Itu, kita mendorong apa namanya, pengungkapan-pengungkapan kejanggalan itu. Didorong, terus, apalagi polri yang sekarang dengan pimpinan Pak Listio Sigit, sifatnya memberikan gestur lebih terbuka terhadap kritik. Jadi ya, kalau ada kejanggalan diungkap aja seperti itu. Kemudian kami juga menjadi satu dari sebagian banyak elemen yang misalkan mendorong agar pihak yang berpotensi menghalangi penyidikan itu dicopot. Ya, awalnya memang dinonaktifkan kemudian dicopot. Pihak tersebut ya, si perpam satu tersebut, Pak. Tapi banyak juga dari mereka kan yang sebenarnya tidak salah ataupun merasa tidak mau terlibat sebenarnya membantu. Betul. Tapi terpaksa terlibat. Betul. Gimana kita menempatkan orang-orang yang sebenarnya tidak salah dan mungkin baik tapi terpaksa terjerembab dalam skenario kejahatan. Kalau dia laksanakan ini ya kena dia. Betul. Jadi harus berani tolak perintah salah. Iya. Dia suruh mengapakan barang bukti, menggelapkan, disuruh apa nih. Ya tolak ya. Opa, ada cerita-cerita nggak mungkin? Opa, udah puluhan tahun jadi wartawan hukum. Ada nggak cerita-cerita yang cukup ekstrim bagaimana manipulasi-manipulasi dan upaya ini? Dan bagaimana seorang prajurit bisa menolak perintah yang salah. Karena kalau kata prajurit enak aja kalau pungi kan susah kali kita nolak ini. Misalnya itu. Nggak mungkin terjadi itu. Ada gabungan sebenarnya kalau soal menolak yang nggak benar itu sudah diteladani hugeng. Wah, mantap. Sudah diteladani dia. Waktu dia begitu dilantik jadi kapolri, pulang dia ke rumah, dia lihat udah satu set Philips rekaman. Dia senang hawain senior. Baru dilantik kapolri, datang hadiah. Apa yang dia lakukan? Itu yang aku bikin di bukuku ini. Dia ambil kertas. Hugeng pribadi, titik dua. terimalah itu. Karena sesuai hobi gue. Hugeng kapolri, ingat sumpah jabatanmu. Hugeng pribadi, gitu loh. Oh, itu isinya kegalauan-kegalauan gitu? Iya, kegalauan. Percakapan pribadi? Dia tulis. Dia kasih kopinya ke saya. Konflik kebatinan? Iya, konflik kebatin. Iya, konflik kebatin. Dia kasih ke saya buku. Dia kasih itu. Dialog gitu. Dia kasih ini. Akhirnya ditutup. Hugeng pribadi kalah. Dengan ini saya minta maaf. Saya kembalikan ini. Bukanya ada rumus matematika gitu? Iya. Iya. Dialog ini ya. Iya, dialog ini. Kawannya Hugeng. Oh iya. Iya, diantara kita yang berkawan sama Hugeng. Iya, tahun-tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang yang aku lihat bakal rising star lah. AKBP, komisari besar, punya prestasi besar. Kaget aku waktu dia ngomong ke saya. Susah juga bang niru Hugeng. Kenapa? Ya kita mesti siap miskin gitu ya. Siap miskin. Artinya hidup dari fasilitas gaji dan itu aja. Jadi dilema juga gitu loh. Nah kemudian kalau kita lihat sejarahnya Polri, ada contoh yang juga jadi teladan. Awaludin Jamin. Gitu loh. Awaludin Jamin ini menantunya Perdana Menteri Juanda. Iya kan? Dia Rinal Jamin. Itu legendaris juga gitu loh. Sebenarnya mereka ini punya banyak contoh-contoh. Punya banyak contoh-contoh yang menjadi keteladanan mereka gitu loh. Yang memberikan apa? Keberanian sama mereka. Ada. Jadi, dan kemudian Kapolri-Kapolri yang itu seperti dulu ada Anton Sujarwo. Dia orang-orang Brimob. Kapolri. Itu tidak ada kemacetan di Jakarta terjadi. Jalan Sabang, Ketamrin, kalau macet itu seluruh polisi keluar dari apa? Dari kantornya. Mau bagian tata usaha kek, mau bagian bantu lalu lintas. ada sempat ada periode gitu ya? Wah, ada periode itu. Anton Sujarwo. Jadi kalau misalnya macet, misalnya di Bundaran Senai segala macam ini, polisi keluar. Dari Polda Metro. Meskipun bukan Polantas itu bang ya? Enggak ada urusan. Wah, itu legendaris itu. Saya tulis dulu itu. Waktu, itu. Berarti enggak salah juga aku ya, yang aku tahu polisi itu dari dulu Polantas semu. Pernah terjadi kayak gini. Terjadi. Karena ada tiga polisi baik siapa aja? Pertama, Hugeng. Kedua, Bapak-bapak polisi semua. Kami berharap. Yang ketika sih apa dong? Yang ketika sih apa dong? Hugeng Award. Jadi begini, izin laporan bang. Jadi kami menggelar, senior. Udah bahasanya udah banyak polisi. Senior. Senior. Udah bahasah polisi. Senior. Izin laporan. Kami menggelar Hugeng Award 2022. Prosesnya itu dari Januari, hari puncaknya tanggal 1 Juli, hari Bayangkara. Satu minggu sebelum hari kejadian yang itu. Udah tiga itu. Satu minggu persis ya? Satu minggu persis. Hari Jumat ke Jumat. Kembali ke awal, apa namanya, argumentasi alasan kami menggelar itu adalah, kala itu, ada rame seperti ini juga. Mungkin rame nggak serame ini ya? Karena ada, tagar aja. Tagar percuma lapor polisi namanya. Di Twitter tuh. Iya, iya, iya. Merembet ke Instagram, merembet pula ke Youtube, dalam bentuk video, ada pula di TikTok. Sebelumnya ada juga, sama PAM BCA itu loh. Nah, semacamnya. Itu satir-satirnya. Kadang memang harus ada bumbu-bumbu begitu, biar diperhatikan. Asal tidak hoaks dan fitnah ya. Apa namanya. Itu juga bagian dari kebebasan sipil tadi, yang check and balance. Semoga masih dalam koridor itu. Itu peradakan. Terus, terus. Percuma lapor polisi. Percuma lapor polisi kan, lama-lama menggulung, menggulung, makin besar-makin besar. Percuma lapor polisi, nah kami memandang percuma lapor polisi ini mengandung diksi yang sebenarnya agak berbahaya nih. Percuma lapor polisi. Orang bisa bergerak apa namanya, vigilante atau misalnya yang bergerak sendiri-sendiri itu loh. Menggunakan hukum rimba. Nggak lagi lapor polisi, tapi main hakim sendiri. Seperti itu. Meskipun yang bikin tagar maksudnya nggak gitu. Tapi kan diksinya kan memiliki kecenderuan ke arah lain. Nah, kemudian di sisi lain, Polri itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, adalah amanat undang-undang. Diatur dalam konstitusi. Sesuatu yang diatur di konstitusi itu tidak ada substitusinya. Gitu. Kalau kita percuma, misalnya kita ngomong ke konteksnya hal yang sifatnya swasta, kita ke minimarket tertentu, minimarket A gitu. Kita kecewa dengan minimarket A. Yaudah, kita pindah ke minimarket B atau C atau D. Kalau misalnya ketahuan, ambil coklat tapi nggak bayar juga bisa bayar. Semacam itu. Iya, tapi kan berakhir damai. Iya, gitu. Oh, temuan laporan detik terakhir itu berakhir ramai ya? Yang berakhir damai. Di hati, siapa yang tahu kan? Oh, iya Pak. Susah loh. Siap. Hati siapa yang tahu. Oke, terus 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 lanjut. Apa itu? Kata Edo, Mas Rama trouble zoomnya, tapi lagi dicoba lagi. Oh, siap. Lanjut-lanjut tahu sih Anda. Oh, siap. Sampai mana tadi? Ah, iya. Tentang substitusi. Nah, kalau misalkan masyarakat kecewa dengan polisi, kan nggak bisa diganti dengan jalur lain. Misalnya maling, ada orang kemalingan ayam. Lalu karena kecewa dengan polisi, lalu nggak lapor polisi, pilih main hakim sendiri. Ya, itu kan tidak benar secara kolendor hukum. Karena dianggap percuma tadi. Iya, iya. Karena kempennya tadi percuma lapor polisi. Ada juga kalau bilang, kalau nggak viral, nggak akan ditindak. Betul. Itu salah satu bentuk turunan viralnya. Dari situ, kemudian kita nggak juga terus menghambat viral-viral itu. Yaitu kan kebebasan brevesti di satu hal silahkan. Kemudian hal kedua, kita berpikir, ada Bang Ahmatorik juga, kawan-kawan kita semua di sini. Bang Ahmatorik. Atas restu Mas Alvito Deanova juga. Anda mau umbang siapa aja di sini, Bos? Sebut semua. Boleh saya sebut semua nggak? Iya. Jangan lupa, Pak Idam juga diumbang. Pak Idam sama nak, iya, itu mastermind di hari-hari. Itu menggagas Google Award. Kami komunikasi langsung ke Kapolri, Jendralist Tosigit, tentang begini-begini, keperluannya, ini mencari teladan. Mencari, apa, sosok-sosok menginspirasi. Jadi, semangatnya begini, semangatnya kita mendorong, civil society, media massa, mendorong pembendahan Polri dari dua jalur. Jalur pertama, ini jalur kritik, bisa dibilang jalur keras, karena kritik itu kan mengingatkan, sifatnya mencambuk. Kedua, jalur mencari inspirasi dari mereka sendiri. Jadi, kalau dari, apa namanya, anggota-anggota itu yang meneladani sifat-sifat Pak Hugeng, memiliki poin-poin keteladanan lain, dedikasi, integritas, kita berikan porsi panggung yang kira-kira memadai. Kalau tadi banyak kecewaan, sudah susah mencari, banyak nggak? Waktu itu? Cukup banyak usulan yang masuk. Cukup banyak usulan yang masuk. Dan cukup sulit ya, mencari, cukup sulit. Apa maksudnya, memilihkan terlalu banyak juga yang baik, seperti kata Omud tadi. Betul. Karena, banyak sekali yang masuk, dan kategorinya, juga, macem-macem lah, seperti itu. Kemudian, biar nggak subjektif kan, biar nggak subjektif, kita menggandeng, kita menyebutnya Dewan Pakar. Dewan Pakar ini, mirip-mirip sekarang lah, Dewan Pakar ini. Ada Komnas HAM, ya kan? Ada Kompolnas, ada Pimpinan Komisi Tiga. Ada juga, dari Civil Society, apa namanya? Iya. Iya, Edo, tenang. Mbak Ali Sawahid ya, kenapa Mbak Ali Sawahid? Karena Gus Dur itu, punya jokes itu. Yang menyatakan, anekdot atau satir, nyebutnya itu. Satir, tiga polisi tadi itu. Tapi bukan yang tadi itu, bukan. Itu udah, edisi revisi. Edisi revisi, yang asli. Daripada kita kemana-mana kan? Iya. Mending kita disini aja kan? Iya, betul. Dari situ, dan ternyata, faktanya masih banyak, ugang-ugang yang ada di masa kiri, jadi gak boleh lepas optimis gitu, Pungkol. Iya dong.